Hari ini yang mau kita coba hubungkan adalah gereja katolik dengan dukun-dukun. Ini sesuatu yang aktual. Para culpik mungkin punya pengalaman melihat orang lain atau melihat pengalaman sendiri. Boleh bercerita di kolom komentar. Kalau malu mengakui sebagai bagian dari pengalaman sendiri bisa memakai anonim atau apa. Membagikan bagaimana rasanya serentak sebagai katolik. Tapi di sisi lain masih berdukun-dukun. Apa maksudnya berdukun-dukun? Ringkasnya mau kita katakan percaya pada kekuatan lain di luar kekuatan Allah. Bukan mau mengatakan bahwa kita tidak bisa meminta bantuan orang lain yang memiliki keahlian. Untuk menyembuhkan. Untuk memijat. Untuk meramu obat tradisional. Bukan mau mengatakan itu tidak baik. Tetapi mengandalkan kekuatan lain. Oke. Dengan jimat-jimat tertentu. Dan dengan jimat ini. Saya lebih sehat. Rejeki ku lancar. Cepat dapat jodoh. Menjadi tameng. Kalau ada serangan goib juga dari orang lain. Tentang goib-goib ini pun. Bisa menjadi merupakan produk dari budaya lain. Atau. Tentang keyakinan yang lain. Kalau kita tidak sebut agama lain. Oke. Tetapi faktanya ini terjadi. Sekali lagi kita bicara. Usahakan berbicara tentang iman kekatolikan. Kita lebih membumi. Sesuai dengan keadaan aktual kita. Saya yakin ini isu yang jarang dibahas. Bahkan di sermon-sermon. Atau apa namanya. Di evangelisasi. Di paroki-paroki kita. Di stasi kita. Ada keengganan untuk membahas ini. Sekalipun kita katakan ini aktual. Ada saya tahu beberapa orang mengaku. Oh di daerah kami ini umum. Katanya. Pernah juga saya bahas ini di video lain. Dia katolik. Tapi serentak. Dia pegang jimat-jimat ini. Oke. Nah. Harus dikatakan begini. Di daerah-daerah. Di keyakinan-keyakinan lokal. Kita yakin bahwa ada juga usaha untuk mengenal yang ilahi. Ini sesuatu yang positif. Oke. Dan Allah mewahyukan dirinya dalam cara-cara yang kita tidak selalu bisa pahami. Tentu. Keyakinan kita mengajarkan puncak pewahyannya adalah diri Kristus. Tetapi. Di tempat lain juga kita temukan benih-benih. Atau boleh dikatakan gambaran-gambaran tentang kehadiran Allah itu. Siapa Allah ini sebuah pertanyaan besar. Karena itu untuk menjawab pertanyaan besar ini. Kita butuh data-data kecil. Tangan-tangan itu kita temukan juga di keyakinan-keyakinan lain. Betapa baiknya dia. Bahwa dia maha besar. Misalnya di budaya saya. Batak Toba. Allah itu disebut sebagai debata. Mula jadi nabolon. Awal penciptaan. Awal dari segala sesuatu yang ada. Yang jadi. Dan yang maha besar. Itulah Allah. Saya pikir itu tidak salah. Tetapi. Bagaimana bertemu dengan yang maha besar ini. Itu mulai berbeda prosesnya. Berbeda prosesnya. Dan pencampuran keyakinan ini kadang menjadi persoalan. Dan ini persoalan aktual kita. Oke. Harus diawaskan kita tidak mau jatuh pada rigiditas. Atau apa namanya. Rigido. Kaku. Tetapi kaku yang tak bersahabat. Kaku yang mengkerdilkan. Contoh. Ketika Paus Franciscus misalnya. Pernah itu. Mencoba masuk ke budaya orang Amerika Latin. Dengan patung yang ada. Oh sesat. Katanya. Oke. Baru-baru ini Paus Franciscus berkunjung ke Kanada. Paus Franciscus mengenakan. Apa namanya. Kas Indian itu. Lalu dikatakan. Paus Franciscus dengan gampang menerima budaya. Sesat. Sampai tertutup mata para pengkritik. Untuk melihat bahwa Paus Franciscus. Sedang dalam perjalanan. Pengampunan. Dan belas kasihan. Bukan Paus Franciscus yang memberi. Tetapi justru meminta. Dari Allah. Karena. Kesalahan oknum di dalam gereja. So. Lihat betapa rigidnya. Beberapa orang. Bahkan katolik. Sendiri. Untuk melihat. Realitas hidup beragama itu. Nah. Aktual kita apa. Apa maksudnya. Peristiwa yang benar-benar hangat. Di tempat kita. Antara. Menjadi katolik. Dan. Menjadi. Benganut. Keyakinan setempat. Sekali lagi. Persoalannya adalah bahwa. Hanya ada satu Allah. Dan ini keyakinan yang kita bangun. Kita miliki sebagai warisan. Dan. Kita jaga. Tetapi. Ada. Kecenderungan. Untuk percaya. Bahwa ada kekuatan lain. Oke. Kekuatan lain ini. Mengikat. Menyesatkan. Dan. Menyesatkan kita. Karena menuntut. Katakanlah. Ada tumbalnya. Ada bayaran. Yang harus kita. Yang harus kita. Tutupi. Yang harus kita penuhi. Harus. Dengan darah ini. Dengan ayam ini. Dengan. Daun ini. Dengan. Daun jenis ini. Sebanyak. Tiga lembar. Dan harus bangun jam sekian. Itu menjadi kultus yang. Membuat kita tidak merdeka. Padahal Kristus datang. Memerdekakan kita. Dari. Ikatan-ikatan. Nah. Jangan sampai. Kristus. Yesus sendiri. Berbicara kepada kita. Seperti. Yesus berbicara pada Petrus. Hari ini. Dalam Injil. Pergi kau setan. Katanya. Karena kamu memikirkan. Apa yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi bukan yang dipikirkan oleh Allah. Semoga kita. Happy. Sekali lagi. Dengan sadar. Saya membuat video ini. Bukan sebagai. Judging. Tetapi. Kita sama-sama sedang belajar untuk. Mengenal Kristus. Mengenal Allah yang diperkenalkan. Dalam rupa Kristus. Dan. Itu tidak selalu gampang. Untuk membuat distingsi. Pembedaan. Apakah saya sudah benar-benar katolik atau tidak. Oke. Maka. Bukan mau. Kamu salah. Bukan pada level itu. Kita sendiri harus menemukan. Oke. Yang saya lakukan ini salah. Maka saya sesuatu harus berubah. Berasal dari. Keyakinan sendiri. Dan. Apa namanya. Keputusan sendiri untuk mengatakan. Well. Saya harus. Memusatkan perhatian saya kembali. Kepada gereja. Kepada Kristus. Dalam cara beriman yang ditawarkan oleh gereja. Tanpa bermaksud mengatakan. Bahwa tidak ada kearifan. Di kebudayaan saya. Oh bukan itu maksudnya. Selalu ada kearifan. Sekali lagi. Kristus Allah juga. Mewahyukan dirinya. Dalam rupa-rupa yang. Kita tidak mengerti. Di alam. Lewat para nabi. Dan puncaknya adalah Kristus. Semoga kita terus. Merasakan kebaikan Tuhan. Dan. Berniat untuk mencarinya. Paceme.